Tahun Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Langkat Gelar Apel Siaga dan Gerak Jalan Santai di Langkat. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Kabupaten Langkat Sumatera Utara menggelar Apel Siaga Pengawasan 1 tahun menuju Pemilu 2024. Apel Siaga dilaksanakan di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Langkat, Jalan Jenderal, Sudirman, Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat, selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Husni Lailu mengatakan, tepat 1 tahun menjelang Pemilu. Dilaksanakan Apel Siaga sebagai bentuk kesiapan pengawas Pemilu mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Dalam Apel Siaga Pengawasan tersebut, Husni Laili bertindak sebagai pembina Apel dan komandan Apel, dipercayakan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat Syokhian Tarigan. Kedua pengawasan, pencegahan dan pengawasan, kemudian penindakan, dan yang ketiga adalah sengketa proses. Di mana tiga hal ini menjadi tugas terbesar pada sekretar proses itu pada bawah juga unsur penindakan itu menjadi porsi bersama kita di bawah. Oleh karenanya upaya-upaya gerakan yang harus dilakukan oleh Bawaslu harus sedilih mungkin, harus maksimal mungkin. Beberapa minggu lalu telah launching komunitas digital awas. Rangkaian Apel Siaga berupa Peluncuran Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, Jarimu Awasi Pemilu. Peluncuran poskok awal hak pilih dan deklarasi pemilu damai berintegritas. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, Jarimu Awasi Pemilu, merupakan program pengawasan partisipatif berbasis teknologi informasi, komunitas digital sebagai media pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Langkat juga akan membuat posko kawal hak pilih. Posko ini dibuka untuk menerima aduan dari masyarakat. Usai Apel kelima pimpinan Bawaslu Kabupaten Langkat dan Sekretariat melepas balon, dan dilanjutkan. Dengan jalan santai yang diikuti oleh Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu pelurahan dan desa dari Kecamatan Setabat, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Binjai, Kecamatan Wampu, dan Kecamatan Hinai. Terima kasih telah menonton! Dari Langkat Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV